Welcome back to my youtube channel, Ciaizom Property Channel khusus yang mereview rumah-rumah yang sedang dipasarkan di area Serpong Masih bersama dengan Cici Cia Dan kali ini saya berada di Iona BSD Lokasinya strategis banget nih Seberangan dengan Isvara Life Center Kemudian Cimory Land dan Jatim Park Serta area rekreasi Heiha Group Dan seberangnya itu akan ada area Grand Lucky Supermarket Dan Trans Entertainment Tentunya kalau lokasinya strategis seperti ini Pastinya investasinya akan terus naik ya guys Dan rumah yang akan saya review ini merupakan tipe lebar 10x18 standarnya Dan kebetulan rumah ini berada di posisi hook Dan luas bangunannya adalah 325 meter persegi Dan dari rumah ini mengkombinasikan kehidupan modern dan rumah tradisional Korea Seperti apa ya rumahnya? Pasti penasaran kan? Yuk kita sekarang masuk ke dalam rumahnya Karpot bagian depannya ini cukup besar loh guys Muat untuk 3 mobil Dan bagian atasnya sudah dilengkapi dengan kanopi Bagian dalamnya masih tersedia karpot untuk 1 mobil Bagian depan masih tersedia lahan untuk taman Dan terlihat nih Ruh jalan antar rumahnya itu juga cukup besar Bagian depan dari rumahnya ini ada 2 tiang yang cukup mewah Yang menghiasi bagian depannya Dilengkapi dengan jeruji-jeruji Untuk mempercantik estetika di bagian depannya Rumah ini berposisi di hook Jadi ada ekstra tanah ke samping Nah untuk ekstra tanah ke samping ini Bisa dibangun taman Atau mau dijadikan tempat buat bersantai Yang bersifat non-permanen seperti ini Masih bisa banget ya guys Biasanya nih orang-orang yang beli rumah di hook ini Biasanya punya hobi nih Punya taman yang rindang dan cantik Yang bikin tinggal di rumah ini serasa healing kan guys Bagian lobby depannya ini aja Udah terlihat mewah banget Sekarang yuk kita masuk ke dalam rumahnya Dan pintunya sudah dilengkapi dengan smart door lock Kita berada di latai satu Nah begitu masuk Wah terlihat banget nih Ini ada area guest area Yang terpisah dengan bagian living room Ini baru area guestnya loh Dan terlihat di bagian depannya ini Ada desain tangga-tangga yang mempercantik bagian depannya Jendelanya juga besar-besar Bukaannya Sehingga keseluruhan rumah Terjamin sirkulasi dan pencahayaan yang maksimal Wah kalau terima tamu di bagian sini Tamunya juga rasanya sih senang banget ya Ada acara keluarga Ini punya tamu yang banyak Tenang aja Ini masih bisa di extend ke bagian taman Di bagian belakang sampingnya Nah ini berdimensi lebar 10 Jadi terlihat ya bagian depannya ini sudah mewah banget Dan untuk bagian sampingnya ini masih tersedia satu area Washtafel dan area powder room Selain area guest room Di area lantai satu ini juga sudah tersedia satu kamar tidur Dan dari sini ada akses menuju ke garasi dalam Untuk rumah di area klaster AERAK Yona BSD ini juga sudah tersedia EV charging ready Dan dari sini kita ada akses ke bagian servis kamar ART dan kamar mandi ART Juga ke area dapur kotor Jadi sudah tersedia dapur kotor di area lantai satu Dan di sini ada area servis untuk cuci jemur Yang bersifat terbuka seperti ini Tapi masih ada area tertutupnya Jadi aman untuk taruh mesin cuci Kemudian area dapur Dan ada satu pintu servis menuju ke area taman Karena dapur kotornya berposisi di lantai satu Ini juga ada satu tangga servis langsung menuju ke area keluarga di lantai dua Kembali ke bagian dapur dan kembali ke bagian rumah di area lantai satu Nah kalau di area lantai satu ini sudah ada ruang tamu Sudah ada dapur kotor dan satu kamar tidur di bawah Ini cocok banget nih kalau ada orang tua yang tinggal bersama Dan agak susah ya kalau mereka harus naik-naik ke atas Nah ini ready banget buat tiga generasi Sebenarnya ini adalah area kamar tidur Tapi dimodifikasi sedemikian rupa menjadi area bersantai Untuk minum-minum teh sore-sore sambil memandang ke area taman yang berposisi di belakang Dan area taman ini sebenarnya ini batasnya ini sampai bagian tembok putih itu aja Dan sisanya adalah ekstra tanah huk yang ke samping Terima kasih telah menonton! Di kamar tidur ini juga sudah tersedia ensuite bathroom Ada kamar mandi dalamnya dan untuk saniternya sudah menggunakan merek premium Kohler Cluster Aira merupakan kluster perdana di kawasan Iona BSD Tentunya harganya masih harga perdana nih guys Di kluster Aira ini sudah tersedia tiga tipe rumah Tipe lebar 8, 9, dan 10 Untuk tipe 8 dan sebelah sebelumnya sudah saya review di video sebelumnya ya guys Untuk model tangganya sengaja dibuat sangat estetik Dan menjadi satu point view untuk pembelian rumah di Aira BSD ini Malah menjadi satu daya tarik Biasanya tangga kan diumpetin Tapi ini malah ditonjolkan Nah kita berada di lantai 2 dan mewah banget nih guys Di sini merupakan area keluarga Tempat berkumpulnya anggota keluarga Ada area living room, dining room, dan area dapur bersih Sudah tersedia di area lantai 2 ini Dan ini bukan karena rumah huk ya Tapi kan tadi samping kanan belakang itu kan ada taman Jadi di sisi ini memang ada bukaan jendela sebesar ini nih guys Menambah kemewahan kan di area lantai 2 ini Nah dapur kotornya ada di lantai 1 Kalau mau naik dari dapur ke area lantai 2 Ini sudah tersedia tangga servisnya nih guys Jadi tidak harus masuk dari tangga utama yang berposisi di depan Kesannya plong tanpa sekat Jadi area living dan dining menyatu Dan kesannya ini jadi tambah spesies ya guys Untuk area lantai 1 juga sudah tersedia 1 area kamar mandi Dan juga sudah tersedia 1 ruang penyimpanan Nah ini penting banget nih Biasanya ibu-ibu kalau cari rumah nih pasti nanyain Ada gudangnya gak sih cicia Ini sudah tersedia komplit banget kan Hanya dijual tanpa furnish ya guys Penggunaan furniture di show unit ini Hanya untuk menggambarkan penempatan masing-masing ruangan Dan kira-kira kalau sudah diisi furniture itu Ternyata masih spesies banget kan guys Jendelanya juga banyak besar-besar Dan masih ada area balkon yang berposisi di depan Dan balkon ini masih ada jeruji-jeruji estetik pembatas di bagian depannya Jadi privacy-nya juga cukup terjamin ya guys Namun sinar matahari masih bisa masuk Banget kan area tangganya Dan dipadukan dengan lampu-lampu kristal yang menggantung Dan permainan lampu LED Serta bukaan jendela yang lebar-lebar Menambah siwasana mewah di area tangga ini Dan kita sampai ke area lantai 3 Yang merupakan tempat beristirahat Dan disini ada 3 kamar tidur Kalau tadi di lantai 1 sudah ada 1 kamar tidur Ini ada 3 kamar tidur lagi Dan semuanya ada kamar mandi dalamnya Atau ensuite bathroom Yang nyaman seperti ini Untuk kamar mandi semuanya sudah menggunakan Saniter merek Kohler Untuk rumah ini sudah tersedia Ada fitur yang melengkapi rumahnya CCTV di 5 titik Kemudian ada screen monitor Smart lighting di 5 titik Mobile integration Jadi semua bisa dikontrol dari 1 gadget saja Dan kemudian ada panic button Kemudian ada bonus yang menarik Yang menanti Anda jika membeli rumah ini Kamar anak yang kedua juga cukup luas ya Dan sudah tersedia ensuite bathroom juga Dan disini sudah dilengkapi juga dengan area balkon Terima kasih sudah lama Berikut maksudnik Berikut maksudnik melatonnen Terima kasih absolutely Terima kasih战 Atatouk Alsat Terima kasih � Reality Anaknya aja udah gede-gede, apalagi kamar utamanya nih guys, mewah banget, spesial seperti ini nih. Dan lihat ya bukaan jendela di bagian depannya, gede banget dan sudah tersedia balkon dan masih ada jeruji-jeruji pembatas untuk menambah privacy tapi tetap masuk sinar matahari secara sempurna. Untuk kamar utama ini sudah tersedia satu area untuk area walk-in closet yang terpisah dan tentunya sudah ada juga kamar mandi dalamnya. Guys, cakep banget kan rumahnya. Penasaran dong seperti apa, spek rumah, dan info yang lebih komplitnya, segera hubungi Cici Cia di nomor WhatsApp berikut ini. Buat kamu yang sedang cari-cari properti, jangan ragu-ragu hubungi Cici Cia saja. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!